Waka Polresta Jambi AKBP Rulian Di Yunianto dalam konferensi pers pada Rabu 29B 2024 mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan 19 orang tersangka dari gelaran operasi anti-narkotika tahun 2024. Waka Polresta Jambi AKBP Rulian Di mengatakan bahwa dari 19 orang tersebut, 6 orang diantaranya merupakan pengedar dan memang merupakan target. Dan non-target terdiri dari 13 orang pengguna narkoba. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu total 2,2 kg. Total jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 11.000 orang dengan nilai ekonomi 2.891.811.000 rupiah sebutnya. Selain narkoba jenis sabu, satres narkoba Polresta Jambi juga berhasil mengamankan barang bukti kanca 2,3 kg beserta alat yang digunakan. Barang bukti tersebut diamankan untuk pemenuhan unsur proses penyidikan. Dari penggagalan pengedaran ganja tersebut, total jiwa yang terselamatkan supanyak 9.200 jiwa dengan nilai ekonomi sebesar 9.200.000 rupiah sebutnya. Waka Polresta Jambi turut mengimpau masyarakat untuk dapat terus mendukung dalam memerangi kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba agar kota Jambi terus aman dari peredaran narkoba. Kita melaksanakan tugas operasi antik pada tahun ini telah menghasilkan yaitu target yang sudah ditargetkan. Yaitu 6 orang sudah tertungkap semua dan disambah dengan non-target ada 13 orang. Total 19 orang yang sudah diamankan di pusat narkoba kota Jambi. Ini terkait dengan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Kemudian barang bukti yang kita dapatkan seperti yang dikatakan di depan ini. Alhamdulillah untuk barang bukti sabu-sabu total yang kita hasilkan sebanyak 2,2 kg. Barang bukti sabu ini apabila digambarkan terhadap penyelamatan masyarakat kita sekitar 11.000 orang sudah berselamatan dari penggunaan narkoba ini. Kemudian untuk hasil narkotika yang lain yaitu ganda 2,3 kg. Semuanya diperkenalkan ini, barang buktinya dan barang bukti yang lain seperti alat yang digunakan, menurutinya, ujah timan, dan sebagainya. Kita tetapkan untuk pemenuhan untuk-untur proses pendidikan. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan.